Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita mau nge-review teman-teman dagangan masuk yang belum lama kita dapet Ini Toyota Rush TRD manual tahunnya 2018 Mobil ini tangan pertama dari baru Platnya AD asli Pajaknya hidup panjang sekali Sampai bulan 9 tahun 2024 Untuk tahunannya Kalau untuk 5 tahunannya sampai 2028 Terus untuk informasi juga Mobil ini servisnya record di Toyota NAS Moko Klaten Jadi mobil ini secara servis rutin disana Recordnya ada Terus kondisi insya Allah ini Masih kategori APN Kalau CET memang ada sepetnya Tapi 90 atau 95% ini menurut saya ini original Hanya mungkin sepetnya yang wajar-wajar aja Seperti mungkin kayak di bumper Hal-hal yang ibaratnya minor Bukan gak ada Saya jamin mobil ini gak ada bekas laka Banjir gak ada Terus untuk mobil ini Terus untuk mobil ini surat-suratnya lengkap Dari faktur, BPKB, manual book, buku servis Kunci manual juga masih ada semua Berarti kalau kita bilang itu Kalau istilahnya pedagang Masih full set, lengkap Bawaan dari lahir semuanya ada Terus mobil ini kelima ban sudah diganti baru teman-teman Sama pemilik sebelumnya kemarin Pakainya Bridgestone Dan itu sampai ban serepnya Semua diganti baru Seperti apa? Yuk kita ke bagian depannya dulu Sebelum itu kita informasi untuk harga Kita buka di harga 208 juta Negu Monggo yang berminat bisa WA ke kita di 085-6432-33733 Lokasi kita seperti biasa ada di Kelaten, Jawa Tengah Yuk mulai kita dari bagian per bagian dulu Dari bagian depannya seperti ini Kaca-kaca utuh Dan kocanya ini original Ini stiker dari Pine Protection juga masih ada Bagian sini Cover-cover juga masih ada Weepernya sudah diganti dengan pemilik sebelumnya frameless Ini sapuannya lebih bersih Seperti ini Terus kita lanjut ke bagian sini Dual VVTA emblem masih ada Cetnya bisa dilihat teman-teman Terus untuk velgnya ini original pabrik Ini masih ada Lampak apa Inpection dari pabriknya ya Untuk bannya ini Pakai Bridgestone Duler Ukurannya 215 60 ring 17 Dan ini produksinya tahun 2022 Karena memang kemarin beliau yang punya itu bilang Belum lama diganti Dan Kelima ban Termasuk ban cadangannya Kalau ban cadangannya malah belum pernah turun Jadi ini ban nya Tebal semua Jadi nanti teman-teman Kalau misalnya ini deal Ban baru semua Pajak masih panjang Bensin nanti kalau deal kita full kan Kita penuhkan Nah Jadi teman-teman kesini tinggal Bawa uang 208 Nego Nanti Sudah gak mikir apa-apa Oli juga Belum lama diganti Seperti itu Untuk lampu-lampunya Ini masih original Untuk bumper-bemper depannya Seperti ini teman-teman Kita sampaikan ya Disini memang ada Mbaret-mbaret pemakaian Ini Nah Cuman kita sampaikan juga Kalau teman-teman nanti Negonya Cocok Misalnya minta disepetkan Kita siap Nah ini cuman Baret pemakaian Yang tadi saya sampaikan Kalau ini kan Sepertinya masih original Jadi kalau teman-teman Pengen ori ya seperti ini Tapi kalau teman-teman Mas saya dirapikan aja Jadi Kalau di Repend kan nanti Udah gak ori Tapi kalau pengen Di repend juga gak apa-apa Daripada nanti kita repend Ternyata pembelinya Seneng yang original Kan Malah repot ya Tapi kalau Masih ori Nanti minta di repend Kita siap Nih Terus ini sedikit ini Gitu Terus Bagian sini ada juga ini Kecil ini teman-teman Perlu kita sampaikan Nih Ini hanya Lecet pemakaian aja Dan ini Bembernya itu masih rapi Nah seperti ini Kalau teman-teman nanti Menginginkan ini Jujur Kalau kita sepetkan Anggep aja Anggaran antara 500 sampai 1 juta Udah itu aja Nah nanti teman-teman Nego 208 Nego Mas saya Negonya Minta disepetkan Oke siap Kalau Apa adanya juga Gak apa-apa Nanti harga kita potong lagi Ibaratnya seperti itu Cup-cup ini Masih Ngaleng Nut-nutnya Masih rapi Ini Kacanya ya Bisa dilihat Ini masih original Terus bagian Pilar A ini Semuanya juga Masih utuh Terus ban Tadi seperti yang kita Sampaikan Kelima Bannya masih tebal Apakah benar Ini juga rakitan 2022 Kita lihat Ya betul Rakitan Tahun 2022 Bulan Minggu Ke 7 Seperti itu Velgnya Seperti ini Bisa dilihat Terus kita lanjut Ke bagian sini Sepion Ini masih Original Terus untuk Nut-nut pintunya Ini masih rapi Ini Bagian sini Sudah ditambahin Sama pemilik sebelumnya Buat pengaman pintu Ini juga ada tambahannya Nut-nut sini Semua masih rapi ya Terus bagian sininya Ini juga masih Rapi Kita agak cepat aja ya Ini berhubung mobil Masih muda Jadi gak perlu detail-detail Gak apa-apa Secara overall Kondisi mobilnya Seperti ini Nih Dari bagian depan Sampai ke belakang Monggo Pelan-pelan Jangan teman-teman Dilihat semua Mobilnya seperti apa Masih Ganteng Daripada beli Mobil Ras baru Ini masih Kategori Usia Juga baru 5 tahun Dan Pemakaiannya ini Kemarin Sama pemilik Sebelumnya juga Rutin sekali Record Karena yang Makaian ini Kemarin Ibu-ibu Jadi sama Suaminya itu Memang Daripada nanti Yang makai istri Ribet di jalan Selalu Servis rutin Katanya seperti itu Dan itu Servisnya selalu di Nasmoco Toyota Klaten Dari tampak Belakang Miring seperti ini Kalau Ban belakang Belum kita lihatkan Kita lihatkan juga Nah ini Masih tebal Tahun pembuatan Produksinya ini Juga 2022 Ini Bulan ke 7 Eh Minggu ke 7 Ukurannya Juga sama Ya 2015 60 Ring 17 Lampu-lampunya Semua masih Original Dan Tidak ada yang Pecah Emblem Ras Emblem TRD Lampu sini Juga masih Utuh Kita lihatkan Bagian Belakangnya Teman-teman Dari sini Monggo Bisa dilihat Ini baut-baut Aja ini Masih utuh Masih ngaleng Ini Bagian Lipetan-lipetan Sini Monggo Pelan-pelan Dilihat Baut-baut Sini 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 Juga Wah Ngaleng Sekali Disini Nah Ini Semua Masih Original Terus Kalau Bagian Sininya Keterikan-keterikan Fabrik ini Masih asli Dan Masih Original Semua Ini Bagian Yang Sisi Kiri Ini Juga Masih Original Keterikan-keterikan Fabrik ini Masih Ada Terus Bagian Bagasinya Seperti ini Teman-teman Karpet-karpet Dasarnya Juga Semua Masih Baik Ini Jognya Ini Masih Original Nah Jognya Aja Juga Masih Kenceng-kenceng Bagian Disini Door Trim Disini Disini Ada Power Outlet 12V Terus Bagian Sisi Kiri Kanan Sorry Ini Juga Masih Utuh Untuk Plafon Plafon Bisa Dilihat Plafon Juga Masih Utuh Ini Teman-teman AC Baris Kedua Atau Double Blower Itu Kisi Kisi Masih Utuh Terus Kita Lihatkan Untuk Bagian Sini Baut Baut Sini Ini Aja Juga Belum Pernah Kebuka Kunci Terus Kita Lihatkan Untuk Bagian Kolongnya Kolongnya Seperti Ini Kena Apotnya Kering Sekali Tidak Ada Oli Yang Terbakar Terus Itu Ban Cadangannya Kelihatan Yaitu Ban Cadangannya Nyaris Seperti Baru Memang Infonya Belum Pernah Turun Yang Diganti Baru Itu Ini Bagian Kolong Kolongnya Ya Nah Api Api teman-teman Pokoknya teman-teman datang kesini Insyaallah 95% cocok sama mobilnya Kita gak berani ngomong 100% karena Sesuatu yang 100% itu miliknya Allah Kita hanya Berusaha terbaik Nah cuman kita kalau teman-teman kesini Saya berani ngomong 95% pasti seneng sama mobil yang kita Sampaikan Ini dari sisi kanannya seperti ini Kita lihatkan agak jauh dulu biar teman-teman punya bayangannya Ini Dari sisi kanan ya Dari belakang Pintu belakang Depan Ini semua masih api Kita lihatkan untuk bagian lebih dekatnya Untuk ban Nah Tebal Dan ini rakitan 2022 juga Dan semua itu yang saya seneng Bannya itu begistun Nah kalau ban cadangannya dari sini Biar lebih detail teman-teman nih Masih tebal Nyaris malah itu Sepertinya belum kepakai itu Terus untuk nut-nut sini Semua masih rapi ya Ini disini ada covernya Ini molding-molding pintu Ini juga masih ada Sekarang kita lanjut ke bagian interiornya Door trim Masih orisinal Nah ini disini ada Servis rekodnya Dari nasmokoklaten Besok Servis lagi di bulan 3 tahun 2024 Servis lagi nanti di kilometer 145.967 Jadi Servisnya rekod ini ganti olinya Ganti olinya ini Kemarin pakainya TMO Pakai TMO ya Tadi oli ini selalu menggunakan TMO Ini waktu servis masuk di kilometer 135.000 Terus kita lihatkan untuk bagian ini Jog-jognya teman-teman Jog-jog ini masih orisinal dan masih baik Sudah ada airbagnya Ini Kita masuk yuk Sekalian ngetes AC-nya dan lain sebagainya Nah ini mesin kita nyalakan Tek jreng Mesinnya alu sekali Kita nyalakan AC-nya Speed 1 2 3 4 5 6 7 Cuman kalau sampai 7 Nanti akan mengganggu review Yaudah kita turunkan aja Di 3 lah Di 3 Biar gak terlalu Berisik Terus untuk kilometer Mobil per hari ini Teman-teman 137.410 Mobil pemakaian 5 tahun Memang menurut saya Juga cenderung Agak tinggi Tapi Kemarin tuh ceritanya gini Ini yang punya kemarin tuh Dia pejabat Notaris Pekerjaannya itu Memang Mondar-mandir Ke Klaten Terus Rumahnya Jadi ke kantor Ke Konsumen Ke klaten Bagian Pertanahan Terus beliau pulang ke rumah Jadi itu sering Jadi Pemakaian dalam kota Tapi sering memang Jadi bukan Bukan nyun sewu Bukan bekas Taksi online Atau grab Dan lain sebagainya Bukan ini memang Murni pemakaian pribadi Cuman memang Beliau Jam terbangnya Tinggi Dan itu pun Makanya beliau Servisnya selalu di Nasmoco Jadi dia Memperhatikan sekali Kesehatan mobilnya Jangan sampai beliau itu Nanti mobilnya Ada error Atau ada Trouble Dia gak ingin Makanya Selalu mempercayakan Di Nasmoco Bengkel resminya Toyota Nih Nih Ini juga Servis AC nya Itu juga di Nasmoco Terus untuk Dashboard Dashboard nya ini Bisa dilihat Ini utuh Sekali teman teman Utuh Kisi-kisi AC Tengah juga utuh Bagian sini Utuh Bagian sini Masih api Terus untuk bagian Kisi-kisi sana Juga masih bagus Terus Transmisinya manual Lima percepatan Nih Terus handrake nya Disini Terus Tadi kita sampaikan Ke teman teman semua Mobil ini Komplit banget Nah ini Buku servisnya Komplit Ini Rekam jejaknya Nih Nota servis Nota servis ini Banyak sekali Ada semua teman teman Ini data record nya ya Jadi mobil ini Nanti Teman teman Kalau punya Beli mobil ini Nanti langsung aja Lanjutin Service record nya Di Toyota resmi Jadi biar Selalu terjaga Mobilnya Terus disini Ada Manual book nya ini Sertifikat Toyota Juga masih ada Semua masih lengkap Nah ini termasuk Ganti oli Yang kemarin-kemarin Juga masih ada semua Kunci cadangan Juga masih dua Seperti itu Yuk kita tes Untuk Ini Ini nyala ya Untuk unit nya Untuk AC tadi Sudah Kita cek normal Sekarang Kita cek bagian Electric mirror Atau retract nya Bagian kanan normal Kita cek bagian kiri Nah normal kan ikut masuk Kita buka Nah normal Terus kita cek bagian elektrik nya Kacanya Ini naik Turun Kanan Kiri Normal Bagian sini Naik Turun Kanan dan Kiri Normal Ini gak ada masalah Terus untuk bagian Power window nya Normal sekali Bagian sini Normal sekali Normal banget Bagian sini Normal sekali Terus bagian Sun visor nya Sisi kanan Sun visor Sisi kiri Disini ada Tadi seperti ini ya Ada kacanya Terus Lampu lampu nya Masih normal Disini tempat kaca mata Terus kita cek bagian Belakang nya Jadi tampak luar nya Seperti ini ya Bagian dashboard nya Masih Mobil terawat sekali Walaupun tadi sudah kita sampaikan Untuk kilometer memang cenderung Agak tinggi Tapi mobil nya gak kelihatan Mobil capek Karena memang benar-benar Mobil itu rawatan sekali Teman-teman Mobil yang kelihatan capek Itu biasanya Mobil yang tidak terawat Ibaratnya seperti itu ya Ibaratnya kalau manusia Orangnya sih sudah tua Tapi Masih cantik Dia perawatannya juga baik Terus ibaratnya Selalu facial Selalu Ya tetap kelihatan cantik Tapi kalau Orangnya Masih muda Tapi gak pernah Perawatan Badan gak pernah diurus Jadi kelihatan Udah tuwir Seperti itu Kalau ini Walaupun KM nya Sedikit tinggi Tapi mobil nya berhubung Rawatan resmi Di bengkel resmi Toyota Mobil nya benar-benar Ibaratnya gini Mobil ini Misalnya nih Saya penjual Atau pedagang nakal Ini kita Puter di angka 50 ribu Itu gak kelihatan Teman-teman Serius Karena ini Monggo dilihat Dari Dari tampak Door trim nya Door trim nya saja Masih kelihatan kenceng Jok nya Masih kelihatan kenceng Dari setir Dari dashboard Dari bagian sini Jadi misalnya nih Kita itu Agak nakal KM kita puter Itu Gak kelihatan Kalau mobil ini KM tinggi Ibaratnya seperti itu Teman-teman Itu hanya Intermesu saja Hanya Informasi saja ya Tapi kita gak seperti itu Kita real KM segini Ya kita sampaikan sekian Terus untuk bagian AC nya Ini semua masih utuh Dan ini Masih fungsi juga Sampai speed 3 Masih fungsi normal Ini kita masukin ke satu saja Lampu-lampu disini Juga masih normal Terus untuk jok-jok nya Ini juga masih kenceng Gak ada yang Kendor Bagian door trim belakang Seperti ini Door trim kiri Seperti itu Sekarang kita di finalnya Kita cek bagian Mesin nya Nah untuk bagian mesin nya Seperti ini teman-teman Kita lihat dulu Dari bagian cup nya Cup mesin nya Mau gak pelan-pelan Dilihat Ini semua masih utuh Bagian apron-apron sini Ini juga masih utuh Ini masih utuh ya Bagian sini Terus untuk bagian sini Mesin-mesin nya Semua juga Gak ada kebocoran oli Suaranya juga halus banget Teman-teman Terus bagian sini Ini ketrikan-ketrikan ini Ini Masih menandakan itu Asli dari dealer Dari pabrik Gak ada ripen-riperan Terus untuk bagian kolong nya Sano mau kau dilihat Ini Walaupun ini Bolong nya kecil Kita lihatkan juga Ini baut-baut nya ini Insya Allah Belum pernah bongkaran Ini bagian tulang Dalam nya sini Nah Secara Overall Kondisinya seperti ini Teman-teman Dari mobil Rush ini Kita tutup mesin nya ya Kita ulangi lagi Ini Toyota Rush TRD Tahun 2018 Pelatnya AD Tangan pertama dari baru Warnanya putih Warna favorit Teman-teman semua Pajaknya panjang sekali Sampai bulan 9 Tahun 2024 Bannya semua baru Kondisi mobilnya Sudah kita sampaikan semua Dibuka 208 juta Dan itu masih nego Monggo yang berminat Bisa WA ke kita di 085 6432 33 733 Lokasi kita ada di Kelaten Jawa Tengah Sementara informasi dari kami Sekian Monggo yang berminat Segera datang ke lokasi Atau telpon dulu ke kita Untuk luar kota Kita siap Kirim unitnya Kemana pun teman-teman berada Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih